Halo guys, selamat datang kembali di Rocketeam Gaming Channel Kali ini bukan Mobile Legends, bukan Perfect World, tapi kita main Birdie Crush Game ini mirip kayak Pangya, tapi kalau menurut saya pribadi ini lebih bagus dari Pangya dalam hal penanganannya Walau monetization-nya banyak ya, tapi gak se-extreme Pangnya Mobile lah yang udah tutup Game ini keluar tanggal 4 Februari kemarin, jadi udah hampir 2 mingguan Jadi tanpa bahasa bahasi, kita langsung masuk ke campaign-nya aja Di sini ada live match, ini lawan orang real, real time Ini single player mode, kalian bisa buat farming atau segala macem buat nyari achievement Ini pvp, ini event, dan ini friend match, kalau kalian punya temen kalian bisa ajak duel Nah yang saya mau kasih lihat sekaligus jelasin ke life match aja ya Kita ke life match Di sini total karakter ada 4, kalian bisa bebas ganti-ganti Ada equipment-nya juga, kalian bisa kalian pasang ke tiap-tiap karakter Tiap karakter gak bisa menggunakan equipment yang sama, kecuali itemnya ada double atau triple ya Jadi bisa kalian pasang satu-satu Saya fokus ke Lucy Jadi kita start Kita start Saya udah di rookie Dan ini Udah mulai dulu ya, kita test aja Di life match ini cuma ada satu Satu map Kalau draw, baru dibawa ke map selanjutnya Jadi gak se extreme pack-nya Yang main sampai 3 map atau 18 map kayak di PC-nya ya Nah, kayak kalian lihat sendiri Di sini, poin pertama Biasanya selalu ada item yang ada di pinggir sini Itu namanya field item Kita fokus dulu Pack-nya kecil banget Itu mungkin karena start masih kecil Ya Gak dapet Kalau kalian berarti disitu Kalian bakal dapet itemnya Mungkin nanti saya kasih lihat lagi Oke Semoga nih gak offside kemana-mana Uuuuh Bojta Yah, keluar Kalau kurangin power Kalau kurangin power Aku itu jatuh ke bunker tadi Cipin, 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 cipin Di sini juga ada item Membantu ya Nanti kalian bisa lihat Di lesson Kalau misalnya mau Atau pas saya pakai Wuuuh Eh Ya, digantikan musuhnya Kayaknya musuhnya bugi nih Kalau dimasuk dia bugi Fieldnya mungkin kalau bisa pertama kalian agak susah ya Baca Baca Ininya Udah pastikan Saya menang ini Masih ini doang Nanti untuk mekanik gameplaynya Di dalam gamenya ada tutorial Dan ada lesson center Kalian bisa langsung pelajarin Jadi disitu Tapi disini saya bakal Apa? Bakal lain lagi Soalnya saya mau kasih tunjuk Field map nya Oh Naik ke Divisi Stone Batu Oke Ambil reward Ambil reward Ini kayaknya ya Nah disini Kalau kalian live match Kalian bakal dapat Star point Star point ini Regan 5 biji Setiap 30 menit Kalau misalnya udah kekumpul Kalian bisa dapat box ini Tapi box pertama Kalian tuh dapatnya itu normal growth box Tapi bisa kalian upgrade Di sini ntar ada pilihan upgrade nya Pakainya kunci Kayak begini Buat upgrade ke Box selanjutnya Saya udah upgrade Sampai box yang kedua Itu reward nya Jadi sedikit lebih bagus Jauh lebih bagus Triple lah Pokoknya kayak gitu ya Jadi Kalau mau maksimalin Kalian upgrade aja Kalau kunci kalian banyak Oh Time Event Power Stone Oh Power Stone buat upgrade ya Oke Kita main sekali lagi Jadi semoga kali ini bisa langsung dapet Item field nya Jadi Jadi disini tuh ada 2 item Item field Dan Consumable item Item field tuh Kalau bisa dipanggil itu Kayak Buat nge skill kayak Tomahawk Cobra Spin Nah itu kayak gitu Kita coba Yang Sangat Says Pa Bagus Baik Syukur Bagus 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 harus pencet sana-sini-sana sini ini cukup simpel nah kalau yang ini ini konsumen belah temen ini buat lihat hasil pantulan cuman bisa dipakai sekali ini memperbesar bar ini ngubah angin jadi satu pake ini aja ya kalian kasih lihat paket shot ya haylah melenceng deh ini udah pake itu masih melenceng aja gua harus biru juga nih biar ngedraw kalau bar nya biru ini artinya turunan ya hampir hampir dapet bonus box yang kuning jadi ntar kalau saya selesai dapet bonus reward tambahan nah kalau draw kayak begini dia bakal dibawa ke map satunya lagi syarat menangnya cuman deketin bola sedekat mungkin ke hall nya oke coba ah jauh banget nah kalah kalau kayak gini eh 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 oke oke itu ranked match ini poin buat naik divisi ya wah kalian dapet EXP gold batu tempa dan star level kayak tadi kayaknya udah kekongkul semuanya star level bisa buka box nah pas nih kita saatnya buka box semoga dapet legendary set equipments one leg amin ya 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 agak kurang beruntung farming lagi nanti jadi ini koinnya itu raget per setengah jam ya jadi nggak bisa kalian spam terus-terusan itu ranked mode nah kalau misalnya di single player single player nya agak sedikit beda kalian bisa pilih link mana yang kalian mau join saya coba join yang ini aja dulu kalau misalnya mau yang 12 hole kayaknya ini nah 12 map maksudnya ini half map 7 ini cuma 3 tapi kalian bisa dapet reward pasif disini jadi saya masuk saja di yang full aduh tunggu sebentar kalau kita bisa dapet equip tapi khusus equip liga ya kayaknya ya hmm saya butuh yang kayaknya ambil yang wedge aja tapi di rank kalian nggak bisa pakai kayak gitu nah disini kalian bisa bawa sampai satu karakter aja eh sorry bawa 3 karakter dan bawa temen tiga-tiganya kalau misalnya kalian bawa itu dapet EXP juga jadi udah kayaknya yang ngebedain record sama single player kayak gitu di luang kalian bisa dapet reward macem-macem disana nah terus ada equipment nah tiap karakter kalian bisa pasangin equipment masing-masing nah equipment kalian bisa naikin levelnya level up kalau level 10 itu level mentoknya untuk yang saya tahu di epic itu level 10 mentok kalau dalam mentok levelnya kalian bisa upgrade jadi legendary tapi random nah butuh material-material kayak gini yang bisa kalian farm dari daily event jadi ini agak butuh proses lama dan gold jadi selain dari gacha kalian bisa upgrade random equipment kalian dan sticknya juga disini gak kayak pang ya disini beda-beda ada wood, iron, wedge sama puternya ya oke disini ada bolanya ini ada tasnya ini apa ini sebenarnya gak tau lah itu apa nah oke equipment sudah termain sudah oh ya kampus disini kampus ini 3 mode 3 mode bisa dianggap tower kayak tower map lah tiap ini tiap stack tuh ada syarat-syaratnya kalau kayak yang begini eh ada syarat-syaratnya misalnya kayak gini minimal par 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 atau di atas eh 2 di atas par 2 kali jadi ini kan total ada 3 stack nih jadi misalnya yang ini berdi-berdi yang satunya triple boogie juga kalian tetep lolos tapi minimal gold shotnya sampai 3 kali minimal ya gold shot ya gak tau nih kalau misalnya nice shot gitu gak tau kagak jadi ini anggap aja tower mode kalau di game-game RPG terus glory test field ini yang event harian kalian bisa farm material disini sehari sekali atau kalau kalian sultan kalian bisa balik satu hari buat nge-recharge belinya tapi ini mahal banget 500 jadi main santai aja prinsipal office itu kayak ekspedisi kayak di game lain jadi kalian kirim character berapa jam kemudian balik tapi dia butuh status-status kayak begini kalau buat dapetin rewardnya ya kalau udah masih ingat terlalu masih belum bisa maksimal jadi saya disini aja ntar beberapa jam kemudian dia akan balik bawa reward standard ekspedisi ini studio biasa buat screenshot gaya-gaya kalau misalnya kalian pasang kostum baru cafe saya belum bisa buka jadi masih ada beberapa ini stack yang apa fitur yang belum saya buka ya terus caddy caddy nanti kalian bisa unlock dari sini dari event ini kalau udah 5 putaran kalian kebuka caddy nih 5 putaran kalian dapet caddy gratis cara naikin level caddy nya cukup level up kasih makan melon ntar kalian naikin level sendiri jadi pas level 5 kalian ada pilihan buat nge-evolusi dia oke caddy kayak gitu doang sementara skill yang saya dapet nih EXP pas 5% ya lumayan aneh masih ada dua caddy lagi yang masih kekunci oke terus apalagi hmm kostum ya seperti biasa lah kostum kalian bisa dapet dari gacha atau dari event kalian kalau misalnya kalian gak mau apa kemana kostum siapa ini kalau misalnya kalian gak mau kalian kan bakal dapet kostum-kostum yang ya secara renom loh dari event nah kalau misalnya kalian gak mau kalian bisa combine 3 jadi satu kostum ada chance buat dapet yang tipe rare punya jadi kalian bisa dapet rarity yang sama misalnya kalian combine biru bisa dapet yang biru atau bisa dapet rarity yang satu tingkat diatasnya jadi ungu atau segala macem oke sekali draw pakainya 3000 kristal jadi ya mahal kalau equipment juga gacha kalian kalau misalnya yang pakai kristal bisa sampai dapet yang legendary kalau yang pakai duit cuman sampai yang epic oke gachanya sudah sayang sekali saya gak bisa ngegacha yang prime disini kalau pertama kali kalian dapet yang 50% diskon jadi cuman kepake 1500 rate nya sendiri agak-agak horror ya legendary cuman 0,14 iya 0,14 tapi kalau misalnya kalian total ini kan legendary equipment ada 16 biji khusus yang wood ini aja berarti udah 1,6 ya sekitar 1,6 atau iya 1,4 iya 1,6 lebih lah anggaplah saya dapetin ke 1,5 ya jadi 1,5 tambah 1,5 lagi 3% tambah 1,5 lagi 4,5 4,5 6 6,9 iya sekitar 10% iya sekitar 10% jadi lumayan gede ya tapi ketimpa sama yang rare equipment kayak begini juga cuman ya saya baru mendorong sekali jadi gak tau dan belum dapet legendary sama sekali tapi kalo kalian dapet legendary berarti kalian dapet sedikit lebih apa lebih cepet jadi kalian gak perlu farming yang ubah nah jendri jadi jadi random memang ini ada yang namanya berdipas ini ini season pass kalo di game-game lainnya kalo kalian pokoknya cuman dapetin ya reward secara gratis oke ini season pass oke ya kayaknya sementara itu aja udah jadi untuk pengakhiri saya masuk ke live match satu kali standing lagi saya sengaja gak masuk yang pvp karena pvp tuh otomatis dan dia kayak cuman semacam kompetator jadi kita gak main jadi karakter kalian tuh diadu kayak komputer gitu kalau kalian pernah main premier manager yang 1998 ya kalo gak salah ya yang cuman diadu grafis doang ya mirip-mirip kayak gitulah jadi ya itu bakal ngabisin waktu banget soalnya delapan hole itu eh sorry 8 map itu jadi komentarnya ganti-gantian dan guys sebenernya itu gak bisa di skip jadi saya gak mau ngabisin waktu disana jadi saya akhiri di dengan cat match aja oke oke go 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 Tidak! dia bakal spinnya kedepan atau kebelakang dia otomatis kalau misalnya kalian boleh terlalu jauh dia akan spin ke arah holenya pokoknya jadi kalau misalnya kalian over dia bakal spin ke holenya kalau misalnya kalian under atau kurang jaraknya dia bakal spin maju jadi bener-bener simple banget pusing-pusing dia liat diri kaya begini dia suka jadi dia suka jalan kaya oke ini harusnya ada masalah jalan kaya jalan jalan kaya jadi jalan kaya jalan kaya jalan kaya jalan kaya oke ini aja saya ketinggalan kalian kan lihat tadi bar perfect nya tuh kecil banget cuma satu garis begitu doang nah tiap karakter disini ada spesiality masing-masing ini kalian bisa naikin level mereka kalian bisa dapat reward progression nya ya ini kostum, freestyle, batu tempat, item, usable item dan lain-lain kalian bisa tiap karakter kalau misalnya udah level 10 kalian bisa naikin ada spesiality nya tiap karakter spesiality nya beda-beda terus ada yang namanya skill point nah kalau terapte kayak gini ini kayak naikin akurasi ini buat mungkul bagian bawah bola jadi bolanya lebih melambung ya ini mentality, mentality tuh biar bar pukulnya tuh melebar kalau bisa jatuh di bunker atau kayak begitu kalau kalian tahu lah kalau jatuh di bunker tuh bar pukulnya kecil banget itu mentality ini akurasi buat gedein bar apa kuning sama hijaunya ya kayak begitulah ya nah trade nya tiap level berapa 20 kalau nggak salah kalian bisa dapat satu point nah jadi tiap karakter punya skill-skill sama trade-trend nya masing-masing oke guys kayaknya cukup sampai disitu dulu aja bervideo kali ini ini game berdikrush kalian sudah bisa download di best store indonesia juga atau queue up atau apk appeal terus lah kalau kalian mau download di mana oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati